Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya semoga Allah, membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Mongo disimak. Kedatangan sosok manusia secara alami menarik perhatian tiga kelompok pria Xiaoyan. Mereka segera menjadi berhati-hati. Hanya setelah sosok hitam muncul dan mengungkapkan rambut putih panjang simbolik, mereka bertiga menghela nafas lega. Maaf. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Sekte itu sedang mendiskusikan sesuatu sekarang jadi aku tiba agak terlambat. Little fiery doctor dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan. Dia mengayunkan pinggang sempitnya saat dia perlahan turun. Matanya menyapu Ziyan dan Medusa di belakangnya ketika dia berbicara. Dia tanpa sadar melanjutkan dengan suara samar ketika dia melihat Do Peng di kepala yang terakhir. Ini bukan seolah-olah aku belum pernah melihatmu. Mengapa kamu perlu mencari Do Peng? Jangan bilang kamu berpikir kamu tidak akan diakui. Xiaoyan tanpa daya berteriak ini buruk di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil ini. Seperti yang diharapkan, saat suara dokter peri kecil terdengar, Do Peng di kepala Medusa berubah menjadi bayangan hitam. Angin itu membawa angin tajam ketika ia menembak dengan kejam ke arah yang pertama. The Little fiery doctor tidak menggerakkan tubuhnya bahkan sedikit saat matanya menatap Do Peng yang dengan eksplosif melesat. Dia menjentikkan jarinya dan secerca angin melesat keluar. Akhirnya, ia dengan keras bertabrakan dengan Do Peng dan segera meledak. Jika aku benar-benar ingin menyembunyikan jejak aku, apakah kamu dapat menemukan ratu ini dengan kemampuan kamu? Penampilan menyihir Medusa terungkap setelah Do Peng dibuang. Tatapannya dingin ketika dia melihat Little fiery doctor dan mengejek. Tidak ada yang tidak dapat aku temukan di kekaisaran Chuyun ini. Dokter peri kecil tidak menyerah saat dia dengan dingin tertawa. Cukup, kalian berdua diam saja. Kalian semua sebaiknya diam. Aku telah mencari kamu semua, tetapi tidak mendengar kamu berdebat. Xiao Yan merasa sakit kepala ketika dia mendengar cara kedua orang ini saling berdebat satu sama lain saat bertemu. Yang bisa dia lakukan adalah menangis dengan marah. Setelah teriakan marah Xiao Yan, kedua orang ini sekali lagi saling menatap dingin satu sama lain sebelum mengalihkan pandangan mereka. Dokter peri kecil, apakah kamu memiliki informasi tentang orang-orang dari Aula Jiwa? Xiao Yan hanya menghela nafas lega ketika melihat bahwa itu mereka berdua tenang. Dia mulai membuka mulutnya dan menanyakan tentang hal yang paling penting dari perjalanan ini. Aye, aye, seseorang dari Aula Jiwa telah datang mencariku lagi ketika aku kembali ke kerajaan Chuyun. Namun, dia tampaknya sedikit marah padaku karena tidak menangkapmu. Dia pergi setelah pertengkaran singkat. Kali ini, aku sedikit lebih memperhatikan dan secara bertahap menemukan jejak orang ini. Little fiery doctor menganggupkan kepalanya saat dia perlahan menjawab. Seperti apakah kekuatannya? Mata Xiao Yan berkedip saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Ini tidak lebih lemah dari aku. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertindak arogan di depanku. Uh, little fiery doctor menyuarakan pikirannya. Tatapannya langsung melirik medusa ketika dia berkata, Jika kami bertiga bergandengan tangan, kami mungkin bisa menahannya. Xiao Yan mengangguk sekali. Beberapa kegembiraan melompat di matanya. Dibandingkan dengan situasi di mana dia melarikan diri dengan Yao Lao di mana-mana, dia sekarang mulai mengambil inisiatif untuk mencari informasi mengenai orang-orang dari Aula Jiwa. Perbedaan antara keduanya sangat luar biasa. Dari ini, itu cukup untuk menunjukkan pertumbuhan Xiao Yan selama beberapa tahun ini. Mungkin jika dia diberi waktu yang cukup, dia mungkin benar-benar memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Aula Jiwa secara langsung. Seharusnya tidak terlalu merepotkan bagi kami bertiga untuk berurusan dengan pakar itu dari Aula Jiwa. Namun, hal yang merepotkan adalah bahwa itu orang ini dari Aula Jiwa memiliki hubungan dengan sebuah vaksi. Jika kami benar-benar melakukan sesuatu, kemungkinan kami akan bertikai dengan vaksi ini. Little fiery doctor ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Apakah tidak dikabarkan bahwa itu beberapa vaksi Poison Master telah dieliminasi oleh Poison Sekte? Xiao Yan bertanya, merasa kaget ketika mendengar ini. Kami memang menghilangkan beberapa dari mereka. Namun, vaksi yang disebut gerbang 10.000 kalajengking adalah pengecualian. Vaksi memiliki seorang lelaki tua yang namanya sangat terkenal dalam kekaisaran Chuyun bertahun-tahun yang lalu. Meskipun ia jarang muncul belakangan ini, ia masih hidup. Ketika kami siap untuk menghilangkan Sekte 10.000 kalajengking terakhir kali, kami akhirnya mengingatkan orang tua ini yang berada di retreat. Aku telah bertukar beberapa pukulan dengannya. Dia memang sangat merepotkan, Little fiery doctor tak berdaya berbicara. Selain itu, gerbang 10.000 kalajengking ini juga memiliki cukup banyak ahli. Meskipun biasanya tetap low profile dan tidak benar-benar campur tangan dalam masalah kerajaan, mereka memang memiliki bobot yang cukup besar dalam kekaisaran Chuyun. Sebuah kilatan dingin perlahan berkelip di mata dokter peri kecil. Jelas, dia merasa sedikit takut dengan gerbang 10.000 kalajengking ini. Ekspresi Xiao Yan perlahan-lahan tenggelam ketika dia mendengar ini. Jika ini kasusnya, apakah mereka tidak harus memulai pertempuran dengan gerbang 10.000 kalajengking jika mereka ingin menangkap orang dari Aola Jiwa? Namun, ini adalah kerajaan Chuyun. Sulit bagi para ahli dari aliansi Yan untuk mendukung mereka. Akan sangat merepotkan jika mereka menyerang. Karena dia dapat menghubungi kamu di sini, wajar saja dia memiliki rencana. Mengapa kita tidak mendengarkan pendapatnya? Medusa membuka mulutnya, dan dengan acu-ta'acu berbicara ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Tatapannya dilemparkan ke arah dokter peri kecil. The Little Fiery Doctor melirik Medusa sebelum menganggup sedikit. Selama periode waktu ini, berita tentang beberapa konflik antara gerbang 10.000 kalajengking dan poison sec telah berulang kali ditularkan. Belum lama ini, kami menangkap seseorang dari gerbang 10.000 kalajengking dan belajar darinya bahwa itu fraksi ini, yang biasanya tetap rendah hati, tampaknya berniat menyerang sekte racun kami. Menurut apa yang aku tahu, itu kemungkinan bahwa itu orang dari Aula Jiwa mengipasi api. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melakukan hal seperti itu mengingat karakternya. Sekte telah memutuskan untuk mendahului pihak lain dan meluncurkan serangan setelah mengetahui berita ini. Kami akan menghilangkan gerbang 10.000 kalajengking sebelum mereka dapat menyerang. Kilatan sengit melintas di mata dokter peri kecil saat dia mengamati Xiaoyan dan berkata, Jika itu di masa lalu, kemungkinan kita tidak dapat menghilangkan gerbang 10.000 kalajengking bahkan jika kita harus keluar semua. Namun, dengan kalian semua, peluang kami akan sangat melambung. Lihat, lihat saja, dia benar-benar membuatmu menjadi seorang pejuang. Sudut mulut Medusa meringkuk saat dia dengan dingin tertawa. Medusa, jangan berlebihan. Jangan berpikir bahwa itu leluhur ini, Doh Zong, takut padamu. Ekspresi dokter peri kecil segera menjadi sedingin es saat dia dengan marah berteriak. Jika kamu merasa bahwa itu aku meminta kamu untuk datang dan menjadi pejuang untuk sekte racun, kamu bisa pergi sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Medusa menyipitkan matanya. Dia baru saja akan berbicara ketika dia melirik kemarahan berangsur-angsur melonjak di wajah Xiao Yan. Dia segera menelan kata-katanya dan berkata, mudah-mudahan, itu hanya tebakan acak oleh ratu ini. Jika kamu ingin berdebat lagi, aku akan pergi dan mencari orang itu dari aulah jiwa oleh aku sendiri. Kamu semua bisa pergi dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Xiao Yan mengangkat matanya. Dia tidak menangis dengan marah kali ini. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan nada tenang untuk berbicara. Namun, nada tenang inilah yang menyebabkan Medusa dan dokter peri kecil buru-buru menutup mulut mereka. Mereka berdua bisa merasakan ketidaksabaran dan kemarahan saat ini di hati Xiao Yan. Xi Yan ke samping mengawasi dua orang, yang telah diguncang oleh Xiao Yan sampai mereka menutup mulut mereka. Dia segera mulai tertawa dengan riang. Karena target poison sekte adalah gerbang 10 ribu kalajengking dan targetku adalah orang dari aulah jiwa di belakang gerbang 10 ribu kalajengking, kita akan secara alami bekerja sama. Mata Xiao Yan membalik ke dokter peri kecil saat dia berbicara dengan suara yang dalam setelah mengguncang mereka berdua. Kamu dapat diyakinkan bahwa itu aku tidak berpikir bahwa itu kamu telah datang untuk mencari aku di kekaisaran Jiama untuk menjadi pejuang kamu. Jika aku tidak mempercayai kamu, aku tidak akan bergegas. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berbicara setelah melihat cara ragu Little Fiery Doctor. Little Fiery Doctor menarik nafas lega setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, Dalam hal ini, kami akan menyerang besok. Sekte racun telah dipersiapkan untuk ini sejak lama dan dapat dipindahkan kapan saja. Iya nih, iya nih, iya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menyuarakan pikirannya, apa kekuatan orang tua itu dari gerbang 10 ribu kalajengking seperti. Dia seharusnya berada di sekitar bintang 3 douzong. Keterampilan poisonnya sangat kejam. Saat itu, dia bisa dianggap sebagai bintang ganas, dan pernah menonjol di dalam Echuyun Empire. Namun, ia telah melakukan retret dan pelatihan selama beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, dia perlahan menghilang dari tempat kejadian. Namun, beberapa generasi yang lebih tua masih dapat mengingat orang tua yang ganas itu. Mata dokter peri kecil itu serius ketika dia berbicara. Dia jelas sangat takut pada orang tua ini. Orang tua itu harus dipanggil si Epi Yan, kan? Mata medusa di samping berkedip sejenak sebelum dia tiba-tiba bertanya. Kamu kenal dia? Little fiery doctor dan Xiao Yan terkejut ketika mereka mendengar ini. Ya, ya, kami bahkan saling membalas saat itu. Namun, itu adalah saat ketika aku baru saja menjadi pemimpin suku. Dia sudah ahli terkenal dari kerajaan Chuyun saat itu. Kami bertarung sekali, tetapi dia saat itu hanyalah ahli Dohuang. Tidak disangka bahwa itu dia belum meninggal setelah bertahun-tahun, tetapi maju ke kelas Dosong. Medusa perlahan berbicara. Itu benar, Hai Bodong juga bertukar pukulan dengannya saat itu, tetapi akhirnya kalah. Di sisi lain, Jia Xing Tian dari keluarga kekaisaran Jia Ma Empire berada di atas angin dalam beberapa pertarungan dengannya. Sayangnya, si Epi Yan saat ini sudah menjadi elit Dohzong sementara orang itu masih berlama-lama di puncak kelas Dohuang. Jika dia tahu tentang informasi ini, sepertinya dia akan takut untuk waktu yang lama. Namun, secara keseluruhan, si Epi Yan ini bisa dianggap berada di pusat perhatian selama pertarungan antara para ahli dari Kekaisaran Jia Ma dan Kerajaan Chuyun saat itu. Dia telah melampaui sejumlah ahli dari Kekaisaran Jia Ma. Xiao Yan merasa agak terkejut ketika mendengar beberapa kejadian lama, yang telah terjadi saat itu, meludah dari mulut Medusa. Itu tidak terduga bahwa itu si Epi Yan ini sebenarnya adalah lawan lama dari tetua dari Yan Alliance. Dia harus menjadi yang terkuat di dalam gerbang 10 ribu kalajengking. Selama orang tua ini menetap, orang-orang yang tersisa, selain kepala si Esan dan beberapa sesepuh, seharusnya tidak terlalu merepotkan. Tidak apa-apa meninggalkan mereka kepada para ahli dari Poison Sekte. Dr. Peri Kecil menganggup dan menyuarakan pendapatnya, jika kita termasuk ahli dari Aula Jiwa Gerbang 10 ribu kalajengking harus memiliki dua elit douxongs. Dia dan aku harus bisa menghadapinya. Selain itu, Xiao Yan, kamu juga memiliki kartu truf yang dapat menyakiti seorang elit douxong. Kesempatan kita menang dalam pertempuran ini cukup hebat. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar ini. Dia menganggup dan berkata, kalau begitu, kita harus pergi besok. Aku juga ingin melihat betapa kuatnya orang ini yang menekan para ahli di Jiama Empire saat itu. Tentu saja, ada orang itu dari Aula Jiwa. Dia adalah target paling penting dari perjalanan ini, ekspresi Xiao Yan menjadi agak padat saat dia berbicara. Poison Sekte sudah jelas siap melawan gerbang 10 ribu kalajengking sejak jauh sebelumnya. Oleh karena itu, pada hari kedua setelah tiga kelompok pria Xiao Yan tiba di kota racun langit, mesin besar yang dikenal sebagai Sekte Racun mulai aktif. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dikirim dengan cara yang tersebar dan mulai diam-diam berkumpul di sekitar cincin gunung kalajengking langit. Hanya dalam tiga hari, mereka benar-benar menutup tempat ini secara rahasia. Meskipun gerakan skala besar dari Sekte Racun ini mungkin dapat disembunyikan dari orang-orang di luar, itu jelas tidak mungkin untuk tetap tersembunyi dari gerbang 10 ribu kalajengking, yang memiliki cukup banyak mata-mata. Oleh karena itu, gerbang 10 ribu kalajengking merasakannya ketika orang-orang Poison Sekte mulai secara bertahap muncul di sekitar cincin gunung kalajengking langit. Konflik antara kedua faksi telah memasuki titik paling intens. Ada lebih dari 100 pembunuhan yang mulai muncul di cincin gunung kalajengking langit hampir setiap hari. Kedua pihak mengalami kerugian dalam berbagai konflik ini. Itu masih baik-baik saja di awal dengan hanya beberapa orang tingkat rendah berkelahi satu sama lain ketika mereka kadang-kadang bertemu. Namun, ketika para ahli dari Poison Sekte tiba, para ahli dari kedua belah pihak mulai saling bertukar pukulan. Dalam waktu singkat, cincin gunung kalajengking langit, yang telah cukup tenang, turun ke keaktifan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. The Little Fiery Doctor memimpin para ahli top dari Sekte dan muncul di kam Sekte racun di cincin gunung kalajengking langit selama konflik yang semakin memanas antara kedua pihak. Perkemahan ini yang dipilih Poison Sekte tidak jauh dari markas gerbang 10 ribu kalajengking. Mereka hanya dipisahkan oleh ngarai tak berdasar. Dinding pegunungan ditutupi oleh jumlah yang tak terhitung jumlahnya dari kalajengking beracun berwarna-warni. Kabut yang berlarut-larut di atas gunung melesat tanpa henti dan mengeluarkan bau amis yang sedikit. Perkemahan itu dijaga ketat oleh sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang melintasi satu sama lain bahkan di langit. Jika tiga kelompok pria Xiao Yan tidak mengikuti dokter peri kecil sepanjang jalan, sepertinya sulit bagi mereka untuk berhasil memasuki tempat ini hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka bertiga. Dengan pengecualian Xiao Yan, penampilan Xiao Yan dan Medusa telah sedikit berubah. Setelah semua, kedua orang ini meninggalkan kesan yang cukup mendalam pada beberapa ahli dalam sekte racun dalam pertempuran besar terakhir. Sepertinya mereka akan memundang masalah yang tidak perlu jika mereka mengungkapkan wajah mereka yang sebenarnya. Mengubah penampilan seseorang tidak jarang dalam kekaisaran Chuyun. Master racun selalu suka bertindak dengan cara yang tidak lazim dan akan menciptakan berbagai macam barang unik yang aneh. Alat yang dikenal sebagai binatang-binatang misterius mampu dengan tenang membuat beberapa perubahan pada penampilan seseorang. Tentu saja, penampilan seseorang secara alami akan pulih ke bentuk normal setelah hal ini dihapus. Namun, kulit binatang misterius ini dibedakan antara kelas tinggi dan rendah. Ada perbedaan besar dalam perubahan realitas yang diciptakan di antara keduanya. Namun, dengan posisi dokter peri kecil di kekaisaran Chuyun, dia secara alami memberikan misteri obis skin terbaik untuk Xiao Yan dan Medusa. Dengan cara ini, ada kemungkinan bahwa itu sangat sedikit orang yang dapat mengidentifikasi mereka. Mereka melewati tempat perkemahan yang dijaga ketat sebelum semuanya berhenti di luar sebuah tenda besar di tengah-tengah perkemahan. Ada cukup banyak ahli dari poison sekte yang saat ini berkumpul di tempat ini. Jelas, mereka telah menerima informasi yang dikirimkan oleh dokter peri kecil tadi. Kedua belah pihak secara singkat saling menyapa ketika mereka bertemu. Dokter peri kecil melambaikan tangannya dan samar-samar berkata, kami akan mendiskusikan rencana kami setelah memasuki tenda. Berikan aku detail tentang perkembangan terbaru. Pemimpin sekte, siapa orang-orang ini? Seorang lelaki tua yang berdiri di tempat pemimpin semua orang tiba-tiba menyapu pandangannya terhadap tiga kelompok pria Xiao Yan dibalik dokter peri kecil. Dia segera mengerutkan kening saat dia bertanya. Orang tua ini jelas memegang posisi tinggi dalam sekte racun. Jubah hijau pucatnya sangat menarik perhatian. Wajahnya memiliki lipan hitam yang digambar di atasnya. Ini seiring dengan gerakan kerutan di wajahnya menyebabkan kelabang itu perlahan-lahan bergoyang seperti itu hidup, mengirimkan aura gelap, dingin, jahat kepada orang lain. Mata Xiao Yan menyapu dia beberapa kali. Dokter peri kecil telah memberitahunya tentang beberapa hal dari sekte racun sepanjang jalan. Mereka tiba-tiba terlintas di hatinya ketika dia melihat lipan hitam kelam di wajahnya. Karena perkembangan cepat dari sekte racun, itu tidak menyatu seperti yang Xiao Yan bayangkan. Ada campuran banyak vaksi di dalamnya. Orang tua yang memiliki lipan di wajahnya disebut Wuyah. Kekuatannya berada di sekitar puncak kelas Dohuang. Dia awalnya adalah pemimpin dari centipede Sky Mansion dari kerajaan Chuyun. Namun, ia akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerah pada sekte racun yang meluas. Akhirnya, dia menjadi elder yang kuat di dalam sekte. Dia telah mengikat cukup banyak ahli dari sekte dan mampu menentang beberapa perintah Little Fiery Doctor di Kali. Ketika kekaisaran Chuyun menarik kembali saat itu, oposisi terbesar di sekte ini berasal dari pria tua ini. Beberapa ahli dari poison sekte juga melemparkan tatapan mereka ke arah tiga kelompok pria Xiao Yan setelah mendengar pertanyaan Wuyah. Sebagian besar mata mereka berhenti di tubuh Xi Yan. Mereka merasa tak percaya bahwa itu ukiran batu giok seperti gadis kecil itu datang dengan orang yang sangat berbahaya. Mereka semua adalah teman yang kami undang. Mengapa? Apakah ada masalah elder Wu? Si dokter pri kecil sepertinya sudah mengantisipasi bahwa itu Wu yang akan mengajukan pertanyaan ini. Dia bahkan tidak mengangkat matanya saat dia menjawab dengan suara acuh tak acuh. Hihi, aku yang sudah tua ini tidak punya masalah. Namun, pertempuran besar dengan gerbang 10 ribu kalajengking ini akan mempengaruhi reputasi dan posisi poison sekte kita dalam kekaisaran Chuyun. Kita secara alami harus lebih berhati-hati. Oleh karena itu, pemimpin sekte harus lebih berhati-hati jika kamu ingin mengundang orang lain untuk membantu. Kilatan yang tidak biasa melintas mata Wu ya ketika dia mendengar kata-kata Little Fiery Doctor. Matanya langsung menyapu kelompok tiga orang Xi Yan secara rincin. Wajahnya mengernyit dan sedikit gemetar ketika dia menemukan bahwa itu kekuatan mereka bertiga semua berada di kelas Dohuang. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia secara alami tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Medusa. Oleh karena itu, dia hanya berpikir bahwa itu dia adalah Dohuang setelah yang terakhir menekan auranya. Namun, kepala, tiga Dohuang mungkin tidak akan banyak berpengaruh dalam pertempuran besar seperti itu kan. Kami akan tahu jika ada perubahan di masa mendatang. Elder Wu, sepertinya kamu memiliki banyak pendapat hari ini. Wajah dokter peri kecil perlahan-lahan menjadi dingin saat dia menjawab setelah mendengar orang tua ini terus berbicara. Keke, apa yang dikatakan kepala? Aku juga memikirkan sekter racun. Setelah semua, pertempuran besar ini terlalu penting bagi kami. Wu ya tertawa ketika melihat ekspresi dokter peri kecil. Dia masih memiliki sedikit rasa takut untuk yang pertama dan tentu saja tidak berani terlalu berlebihan. Dia jelas mengerti bahwa itu jika dia tidak memiliki reputasi besar dalam sekter racun, kemungkinan besar dia akan dihilangkan oleh dokter peri kecil. Aku secara alami merasa yakin tentang orang-orang yang aku undang. Dokter peri kecil merajut alisnya sedikit sebelum melambaikan tangannya. Dia mengabaikannya dan masuk ke tenda. Para ahli dari poison sekte di pintu masuk buru-buru pindah setelah melihat ini. Tatapan Xiao Yan melayang ke arah Wu ya tanpa meninggalkan jejak ketika kelompoknya berjalan melewati yang terakhir. Orang tua ini benar-benar berani meragukan kata-kata Little Fiery Doctor di depan begitu banyak orang. Tampaknya hal-hal itu memang seperti yang dikatakan terakhir. Kekuatannya dalam sekte racun itu cukup hebat. Aku harus mengingatkan dokter peri kecil agar berhati-hati dengan orang tua ini. Meskipun poison sekte kuat, interiornya terlalu tidak stabil. Orang tua ini mungkin ketidakstabilan terbesar. Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan saat dia masuk ke tenda yang luas. Wu ya dan yang lainnya di luar tenda tersenyum, dan menyaksikan belakang tiga kelompok pria Xiao Yan saat mereka memasuki tenda. Kemuraman melintas di mata mereka tanpa meninggalkan jejak hanya setelah mereka memasuki tenda. Kemuraman ini dengan cepat menghilang. Mereka mengangkat kepala mereka, mengobrol dan tersenyum dengan ahli lain dari poison sekte sebelum memasuki tenda. Semua orang berpisah dan duduk di dalam tenda. Kelompok Xiao Yan secara acak duduk di samping dokter peri kecil. Di bawah mereka adalah sekelompok ahli dari sekte racun. Bagaimana situasi saat ini di cincin gunung kalajengking langit? The Little Fiery Doctor tidak mengatakan hal yang tidak penting setelah duduk. Dia mulai dengan topik utama dan bertanya dengan suara yang dalam. Orang-orang dari gerbang 10 ribu kalajengking sudah mulai menarik garis pertahanan mereka setelah terlibat dengan sekte racun kami selama beberapa hari. Sebagian besar orang di sekte ini berada di gunung Tentousan Scorpion. Sekte racun kami telah kehilangan cukup banyak orang di bertukar selama periode waktu ini. Kami bahkan kehilangan dua ahli doang saat pengejaran yang berani. Wuya melihat sekelilingnya sebelum mengeluarkan batuk kering. Dia memilih untuk berbicara lebih dulu. The Little Fiery Doctor mengerutkan kening sedikit setelah mendengar ini. Kekuatan keseluruhan dari sekte racun jauh lebih kuat daripada gerbang 10 ribu kalajengking. Mengapa kerugian mereka lebih serius daripada pihak lain? Sekte pemimpin? Menurut pengamatan aku selama periode waktu ini, tampaknya pihak lain menyadari sebelumnya bahwa itu sekte racun kami berkomitmen untuk operasi yang sedikit lebih besar. Para anggota elit dari 10 ribu gerbang kalajengking akan ditarik dari daerah yang dikelilingi dan meninggalkan beberapa anggota tingkat rendah yang tidak penting, apalagi, selama ada kelemahan dalam garis pertahanan dari sekte racun kami, itu akan segera menderita serangan besar oleh pihak lain, yang mengakibatkan kami menderita cukup banyak kerugian. Wajah Wuya agak jelek saat dia berbicara dengan suara yang dalam, menurut tebakan oleh aku yang sudah tua ini, ada kemungkinan bahwa itu ada seorang pengkhianat dari gerbang 10 ribu kalajengking dalam sekte racun kami. Bagian dalam tenda itu segera gempar ketika kata-kata ini diucapkan. Semua ahli dari sekte racun melihat ke segala arah. Ada sedikit kewaspadaan di mata yang mereka gunakan untuk melihat teman-teman mereka. The Little Fiery Doctor melihat tenda besar yang agak kacau. Kilatan dingin melintas di matanya. Jika poison sekte benar-benar memiliki pengkhianat dari gerbang 10 ribu kalajengking, apakah masing-masing dan setiap satu dari tindakan mereka tidak akan terkena di mata pihak lain? Xiao Yan duduk di salah satu sudut dan mempelajari transformasi di tenda dengan mata dingin. Namun, tempat di mana matanya tetap paling lama berada di Wuya, yang pertama kali mengatakan bahwa itu mungkin ada pengkhianat. Saat ini, dia bukan lagi anak muda yang tidak tahu apa-apa. Dia telah bertemu terlalu banyak orang tua yang licik. Sepertinya dokter peri kecil tidak memiliki waktu yang mudah menjadi pemimpin sekte dari poison sekte ini. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan sharenya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.